Harvey Muis tersangka korupsi, beri Sandra Dewi jajan uang lebih agar tak marah-marah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Harvey Muis suami Sandra Dewi sebagai tersangka kasus korupsi. Harvey Muis menjadi tersangka kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, UP, PT Timah TBK. Tindak korupsi yang dilakukan Harvey Muis tersebut diduga terjadi dalam kurun periode 2015 hingga 2022. Tim penyidik tindak pidana khusus dalam perkara tindak pidana tata niaga Timah di wilayah UP PT Timah telah memeriksa 6 orang saksi. Di mana salah satu dari 6 orang saksi tersebut dan mendapatkan alat bukti yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT sebagai tersangka. Ujarnya Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, Rabu 27 Maret. Di lain kesempatan, Sandra Dewi sempat bercerita soal janji sang suami untuk memberikan uang lebih. Janji pemberian uang lebih dari Harvey Muis tersebut agar Sandra Dewi tak marah-marah saat di rumah. Saya di-challenge sama Pak HM kalau sehari saya gak ngomel, uang jajan saya ditambahin poin per hari. Jadi dihitung dalam sebulan berapa hari saya gak marah hahaha. So far sih kayak lagu Naiki Ardila namun ku gagal lagi, sambil nyanyi, ungkap Sandra Dewi. Sandra Dewi mengaku kerap marah-marah di rumah lantaran sibuk mengurus sang suami dan juga anak, termasuk berbagai kebutuhan rumah tangga. Soalnya gini, aku kan harus ngurusin suami, ngurusin anak. Maksudnya ya makanan lah, terus rumah, lampu mati satu ngomel, rumah berantakan, anak main terus gak dibersihin, ujar Sandra Dewi. Hal tersebut yang kemudian membuat Harvey Muis lantas memberikan uang bulanan lebih agar Sandra Dewi tak kerap marah-marah di rumah. Kalau menurut suamiku, aku sering ngomel. Makanya kalau aku gak ngomel dikasih tambahan, tutup Sandra Dewi.